Oh, saya mau rekod ke analog langsung ke DVD misalkan. Saya butuh DVD recorder biar nggak usah capek-capek langsung ke DVD recorder. Pesertanya saya kasih DVD blank karena lebih murah dibanding flash disk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali legend saya. Kita belajar kali ini multicamp dan streaming. Beberapa teori mungkin sudah kita sampaikan di kelas industri. Beberapa sekolah yang sudah pernah kita isi. Tapi ini untuk teman-teman yang tidak pernah ketemu dengan saya. Bolehlah kita nyemak bersama-sama video ini. Kita belajar sama-sama. Perkenalkan dulu nama saya Adi Pras Tiono. Sering dipanggil Hadi, sering dipanggil Pras. Sebagian ada yang panggil Tio, juga ada yang panggil Ono. Nama saya kayaknya sudah bisa dipakai dimanapun ya. Diambil part depan, part tengah, sampai belakang pun bisa dipakai. Riwat pendidikan saya, saya kuliahnya teknik informatika. Satunya di Semarang, Seti Kubang. Dan saya ambilnya itu sebenarnya kalau teknik informatika ya harusnya jurusannya di programming ya. Maksudnya program alianya itu programming. Membuat program. Program tentang program sistem ya. Harusnya dipakai tidak multimedia atau tentang broadcast kayak gini. Cuman memang ketika pas ujian akhirnya, pas skripsi saya ambil tentang multimedia. Walaupun di kampus itu belum pernah diajarin tentang multimedia. Yaitu jalan saya untuk tidak banyak ditanya oleh dosen lah. Karena dosen kebanyakan belum tahu tentang multimedia. Apalagi praktisnya. Karena sebelum sampai ke ujian akhir, saya semester 2 sudah mulai menggeluti tentang video syuting. Semester 2, semester 3 saya sudah mulai serius. Saya sudah membangun brand, liputan video sampai sekarang. Jadi sudah mungkin 17 tahun lebih dipindang video sampai sekarang. Lalu pendidikan selanjutnya yaitu saya pernah kuliah di APTA 4 di Fakultas Agama Islam Uni Sula, Universitas Sultan Agung Semarang. Saya ambil tarbiah. Harusnya dakwah ini ya saya. Lalu yang berikutnya bisnis intelijen. Saya ambilnya multimedia sebenarnya di Udinus pas ke komputer. Tapi ternyata ketika saya kuliah, pada waktu pembagian kejuruan, ternyata multimedia sudah dihabuskan. Ada-ada kejuruan yaitu bisnis intelijen sama intelijen sistem. Saya terpaksa masuk bisnis intelijen karena tidak ada pilihan lain. Dan saya mahasiswa sampai sekarang, mahasiswa Abhayri. Teman-teman bisa lihat saya aktif di beberapa konten video di Youtube. Atau kalau mungkin ingin cari lebih cepatnya, saya ada usaha di multipost.co.id. Multipost.co.id silahkan. Ada beberapa yang kita tawarkan. Lalu di iubang.com kita jualan perangkat broadcast, multimedia, dan lain-lain. Lalu yang terakhir tentang multimedia, kita bikin lagi website mengenai kiosmultimedia.com. Domainnya itu ya, kiosmultimedia.com. Nanti kita akan isi beberapa pembelajaran di situ mengenai multimedia yang saya tahu dan saya pahami. Karena di dunia industri dan dunia pendidikan tentunya berbeda ya. Dunia pendidikan itu mengejar nilai. Kebanyakan kalau industri mengejar kompetensi ya, keahlian. Jadi mungkin bisa saja setiap industri itu punya teori yang berbeda. Tetapi yang pasti kita mengejar keahliannya, kompetensi mereka. Tidak hanya sekedar nilai. Teori di depan ini adalah pemahaman kepada kalian, kepada teman-teman semuanya, supaya tidak menyimpang ya nanti pengertian di dunia pendidikan dan dunia industri kemungkinan berbeda. Makanya ada teori di awal ini supaya kita mensinkronkan saja. Oke, pembahasan di video kali ini mungkin ada beberapa pembahasan. Nanti kita akan bagi beberapa part. Yang pertama adalah tentang video format. Format video harus kita ketahui dulu. Yaitu mengenal jenis-jenis format video. Yang berikutnya tentang multicam dan switcher. Yaitu tentang teori dan konsepnya. Yang ketiga yaitu peralatan yang dibutuhkan. Atau tool equipment multicam yang dibutuhkan. Sehingga terutama di dunia pendidikan tentunya harus tahu perkembangan multimedia sekarang itu tentunya berbeda dengan satu tahun yang lalu atau dua tahun yang lalu. Perkembangannya sangat cepat sekali. Kalau di sekolah saya melihat pengadaan-pengadaan barang masih mencari kamera-kamera video yang berumur format SD ataupun kamera-kamera yang masih menggunakan sistem lama. Tapi sekarang di dunia industri sudah luar biasa cepat perkembangannya. Bahkan dua tahun ini di pandemi ini kita sebagai pemain industri kan mau nggak mau harus mengikuti. Bahkan kita harus menyiapkan ya. Menyiapkan yang dibutuhkan sekarang. Nah yang dibutuhkan sekarang adalah multicam sama streaming. Tambah lagi-lagi mengenai tentang virtual studio yang sekarang ini marak-maraknya karena konser lalu event-event itu nggak bisa secara langsung. Akhirnya kita bikin studio virtual karena lebih hemat dan lebih megah aja gitu dalam acara. Pembahasan yang berikutnya yaitu tentang lab streaming. Kita nanti lab streaming di Medsos. Lab streaming bisa di Youtube, bisa di Facebook, bisa di Zoom, atau di media lainnya. Bisa single, bisa bersamaan. Nah ini yang dinamakan dengan apa namanya tentang multicam. Sistemnya seperti ini. Mungkin kalau kurang besar nanti teman-teman bisa lihat gambarnya di kios multimedia. Di kios multimedia kita akan upload materinya disitu. karena ini baru ya. Jadi saya bikin domain ini baru. Saya beli domain baru. Jadi nanti kita akan upload disana tentang berbagi pengetahuan mengenai multimedia dan broadcast. Jadi kita contohnya adalah menggunakan mixer SE3000. ini 12 channel ya. 12 channel HD 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 Digital Video Switcher. Jadi yang dinamakan dengan HD itu teman-teman kalau mungkin ada yang belum tahu namanya HD itu inputnya, interface-nya atau yang dibutuhkan kamera yang dibutuhkan adalah kamera yang support HD. yaitu koneksinya sekarang yang banyak diumum di pasar adalah HDMI sama SDA. Jadi kalau kameranya tidak ada out HDMI sama SDA ya nggak bisa dipakai di mixer HD. Misalnya dibelikan converter ya bisa, tapi kualitasnya sudah tidak bisa. Jadi itu yang harus dipahami dulu. Lalu kamera itu out-nya itu BNC sama SDA beda. Beberapa kamera out-nya koneksinya, soketnya itu kayak SDA tapi itu bukan SDA itu hanya soket BNC yang dilewati oleh out-video manual atau manual ya atau analog bukan HD. Kadang ada yang pakai NX100 lalu ditancap ke SDA ya nggak bisa itu keluarnya kan manual. 2500 Sony itu juga manual jadi beda. Bukan SDA. Kalau SDA itu kamera-kamera yang yang lumayan mahal yang 25 juta ke atas biasanya menggunakan kamera yang out-nya sudah SDA. Kamera-kamera yang masih standar yang sering dipakai biasanya HDMI out. Sehingga yang dibutuhkan adalah mixer-mixer yang bisa input HDMI bisa mixer yang inputnya SDA. Kalau SDA nanti biasanya dikasih converter antara mixer HDMI to SDA biasanya seperti itu. Nah konsep awalnya yang penting dipahami kawan-kawan semua yang mungkin belum tahu tentang multi-cam sistem inputnya outputnya seperti apa. Ini ada alurnya. Ini mixernya di sini. Saya pakai mouse ini ya. SE3000 Lalu yang atas ini adalah monitornya. Monitor ini biasanya mixer-mixer yang sudah pro itu sudah ada multi-view-nya. Jadi multi-view itu out-nya hanya satu. biasanya out HD-MI atau SDA dimasukkan sebuah monitor. Monitornya kalau bisa monitor yang minimal HD atau Full HD itu lebih bagus. Nah di situ nanti ada akan terbagi secara otomatis seperti ini. Ada preview sama program. Preview itu yang ditampilkan video-video yang akan ditampilkan. Kalau program atau PGM itu gambar atau video yang dipilih yang ditampilkan. Yang ini akan ditampilkan ini yang ditampilkan. Lalu yang kecil-kecil di sini yang di bawah ini mungkin tidak kelihatan ada 1, 2, 3, sampai 12. Biasanya mixer-mixer yang standar yang biasanya dipakai di sekolah ini itu inputnya cuma 4. 1, sampai 2, 3, 4. Ada yang sampai 6. Biasanya 4 HDMI atau yang 6 channel itu biasanya 4 SDA sama 2 HDMI biasanya seperti itu. Nah bentuknya kayak gini grafiknya ini kami ibaratnya kamera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah ini kamera yang out-nya SDA kamera yang out-nya SDA dia langsung bisa masuk di dalam mixer input-nya SDA input-nya SDA ini kabelnya bisa panjang bisa 100 meter tidak ada masalah kalau HDMI agak susah kan karena HDMI itu di dalamnya kabelnya itu banyak di dalam kabel itu kalau kita buka kabelnya dalam satu kabel gelondong itu banyak kabel di dalamnya sehingga memang agak rawan ya ketika terjadi apa terjadi sentuhan gitu ya bahasanya low crack gitu ya kalau kabel SDA di dalamnya cuma ada ground sama inner jadi kabelnya cuma satu single dan itu ya pasti kuat kabelnya semacam kayak kabel antene tapi impedensinya untuk video itu biasanya standarnya 75 ohm kalau 50 ohm biasanya untuk antene antene radio amatir yaitu yang pakai yang 75 ohm apapun kabelnya sebenarnya gak ada masalah karena sistem sudah HD sudah digital kayak gini data yang masuk bentuknya digital bukan analog kalau analog itu kan nanti apa namanya video kabel yang ditancep itu misalkan low crack itu kualitas gambarnya akan menurun akan agak huram atau gambarnya akan menurun tapi kalau HD sudah gak mengenal itu karena koneksinya adalah HD di data jadi dia mengenalnya cuma angka 1 sama 0 1 itu artinya terkoneksi 0 terputus tidak ada setengah gitu gak ada jadi sebenarnya kabel apapun asalkan itu bisa convert data yang baik biasanya memang jenis-jenis kabel data boleh pakai CCTV yang HD itu gak masalah karena itu juga data nah SD itu langsung masuk menuju mixer masuknya nanti di tampilan nomor 1 kayak gini kamera yang berikutnya misalkan dia masih pakai SDA juga langsung masuk nah kamera-kamera yang model model baru PT PT-C atau PT-Z itu itu bisa langsung juga masuk bisa langsung masuk di dalam sini tapi harus ada kontrolnya jadi PT-Z ini kan kamera yang sudah ada gimbalnya bisa diatur kanan-kirinya atau till-downnya bisa diatur tanpa ada bantuan manusia semacam ini harusnya ditanam misalnya ini kamera-kamera tanam bisa ditanam di depan misalkan acara ini acara resmi yang dihadiri oleh presiden dihadiri oleh menteri dihadiri oleh orang-orang pejabat tinggi sehingga kameramen jadi masalah yang pertama kurang nyaman di depan orang view-nya juga orang bagus tingkat keamanannya juga diragukan kalau manusia jadi dibutuhkan kamera kayak gini ditaruh di dalam tripod bisa ditaruh di meja bisa nanti arahnya zoom-nya kita kontrol dengan apa dengan alat kontrolnya PT-Z kamera kontrol unit ya jadi ini masuk di kontrol unit ini nah ini baru masuk ke mixer load-nya oke ini ya PT-Z lalu bisa juga input-nya pakai komputer ya biasanya mixer ini ada HDMI input sama SDA input kalau HDMI input sudah ada jadi laptop misalkan atau PC itu bisa masuk di sana tujuannya apa ya PC untuk memutar video misalkan overlay atau lagi untuk memutar zoom zoom misalkan ada zoom meeting lalu peserta yang banyak itu ingin ditampilkan di dalam sini ya bisa pakai laptop atau PC tampilkan aja dan seterusnya ada juga yang membutuhkan powerpoint untuk sudah dimasukkan terus lalu misalkan ada PC tapi outputnya SDA misalkan karena inputnya sudah habis atau PC ini membutuhkan kabel yang panjang sekali mungkin kabel butuh yang 100 meter kalau HDMI nggak mungkin nah ini dikasih converter aja HDMI itu SDA misalkan itu bisa masuk di dalam komputer di dalam mixer ini juga lalu input-input yang lain juga menyesuaikan sesuai dengan koneksinya ini gambaran saya gitu aja ya ini inputnya semua sudah kita bahas input baru kita menuju ke outputnya atau yang dihasilkan atau output device-nya di dalam mixer-mixer yang profesional itu ada namanya AUX 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 itu untuk menampilkan beberapa video yang kita bisa pilih mau input 1, 2, 3, 4 sampai input yang dibutuhkan yang ada di mixer itu bisa kita pilih dan kita tampilkan di layar berbeda tampilannya misalkan ini AUX 1, 2, 3, 4 lalu di dalam monitor ini mau ditampilkan ke banyak misalkan oh saya pengen kamera yang zoom itu yang zoom atau close up itu ya kita tampilkan di kanan kiri panggung misalkan kan butuh 2 layar tibatnya butuh ini LCD ini butuh proyektor misalkan dan ke pajak itu nah output dari TV ini atau langsung dari AUX ini kesini ini butuh namanya splitter splitter bisa dinamakan splitter bisa atau distributor atau HD distributor untuk mendistributorkan itu istilahnya mencabang ini biasanya kalau splitter atau distributor itu biasanya 1 jadi 4 biasanya 1 jadi 4 1 jadi 8 ini contohnya misalnya 1 jadi 4 nah ini kita ambil dua aja satu kesini satu kesini karena ini outputnya adalah SDA tergantung ini ya mixernya mixer ada yang SDA ada yang AUX eh AUX AUX ada yang HDMI ada yang SDA tergantung masuk ke sini ini ibaratnya monitornya atau langsung ke sini juga bisa nah ini splitternya nah splitter biasanya kalau dari sini SDA ini juga splitternya SDA 1 jadi 4 sudah jadi 1 jadi 4 terus mau mendistribusikan sedangkan proyektor itu kebanyakan sekarang adalah HDMI input yang HD LCD juga gitu SDA jarang monitor yang SDA mahal sekali akhirnya butuh lagi yang namanya converter SDA itu HDMI jadi setelah splitter SDA ini keluar langsung SDA ini 2 HDMI baru masuk ke proyektor atau ke LCD dan seterusnya dan seterusnya ini sama sisa sama tergantung AUX 1 2 3 4 yang dibutuhkan dan ditampilkan dimana sesuai dengan keinginan ini baru AUX ya belum sampai AUX PGM nya nah sedangkan yang satu yang terakhir di bawah ini adalah AUX PGM AUX PGM nya ini hasil dari mixernya ini nah AUX PGM ini karena ini SDA SC3000 jadi disini masuk ke video distributor lagi atau splitter sama kayak ini atau distributor 1 untuk 4 untuk dikeluarkan jadi 4 atau yang 1 untuk 8 boleh 1 untuk 10 boleh terserah nah 1 untuk 4 ini kalau mau direkod langsung aja direkod HD-SDI itu HDR70 HD-Recorder ini yang input SDA kalau teman-teman misalkan menggunakan recording HDMI misalkan sedangkan ini adalah inputnya outputnya adalah SDA dicari converter lagi yaitu HDMI itu HDMI baru masuk recording gitu ya disesuaikan aja contohnya misalnya tadi ini SDI keluar kita butuh recording recording ini juga ada monitornya kalau mau ditampilkan kalau butuh kalau enggak ya enggak dibutuhkan monitor nah distributor ini juga bisa lagi kalau misalkan ini mau ke analog oh saya mau record ke analog langsung ke DVD misalkan saya butuh DVD recorder biar enggak usah capek-capek langsung ke DVD recorder peserta saya kasih DVD blank karena lebih murah dibanding flash disk oke dari video distributor atau AP splitter ini masuk ke HD SDA HD SDA itu CV atau analog ini atau RCA jadi CV CV atau YUV biasanya ini untuk analog HDMI sorry HD itu analog HD itu analog nah ini masuk ke dalam DVD recorder langsung disimpan disini bisa nah disini juga bisa ditampilkan LCD nya kalau mau dibutuhkan tampilkan biar mantep gitu lalu seberikutnya lagi berikutnya lagi kalau mau misalkan butuh splitter lagi misalkan kurang banyak di split lagi boleh di split lagi boleh atau kalau misalkan ini sudah cukup saya mau tampilkan di TV monitor atau LCD yang butuhnya adalah HDMI ya dari sini boleh lewat sini atau langsung ke sini jadi SDA distributor SDA distributor SDA distributor ini langsung menuju ke SDA itu HDMI untuk menampilkan di monitor monitor atau proyektor hasil dari mixing atau hasil dari mixer yaitu program atau PGM tadi bisa masuk ke sana PGM ini bisa kita campur semua ya kita mix dari kamera 1 2 3 4 5 6 7 dan seterusnya bisa dari kamera bisa dari PTC dari PTZ dari PC dari Zoom dari apapun itu yang kita butuh di upload upload semua dan bisa di mixing dicari dikombinasikan dari mixer ini dan hasilnya bisa ditampilkan itu yang mengenai grafik ini pembahasannya agak panjang ini butuh waktu 22 menit saya lihat jamnya berikutnya berikutnya ini baru masuk ke teori multi-cam multi-cam ini memudahkan proses produksi jadi yang harusnya di-editing tanpa di-edit bisa langsung ditampilkan jadi intinya adalah kamera atau input switcher lalu video intinya seterahnya itu setiap mixer itu berbeda yang kita bahas tadi adalah mixer yang inputnya banyak dan memang dipakai jadi yang limet dulu ini jenis bitrate video bitrate video nanti pengaruhnya kayak gini contohnya misalkan 1 mbps 5 mbps 10 mbps aja udah berbeda kayak gini teman-teman kalau cari recording ya disesuaikan aja recording sekarang kan ada yang 5 mbps 10 mbps sampai 20 biasanya unlimited ini sistemnya kayak sama kayak kalau kita main internet biasanya kalau kita memutar internet dengan kecepatan paling rendah kayak gini nanti ketika kita pas pada waktu streaming video juga ada format juga kan format 720p 1 mbps kayak gini 5 ya kayak gini 10 gini yang paling tahu teman-teman harus tahu perbedaannya seperti ini sama-sama menggunakan resolusi 720 25 mbps tapi dengan bitrate yang berbeda hasilnya seperti ini jadi kita tahu renderingnya nanti harus bagaimana ketika kita streaming harus bagaimana nah ini format rasio untuk video youtube di dalam video youtube itu ada 240p yang kita tahu 24p yang paling rendah adalah 144 tapi jangan pakai itu yang terlalu kecil 240p 360p 480p lalu 720p yang terakhir 1080p ini sebenarnya bukan terakhir tapi yang biasa umum digunakan karena yang sekarang sudah 4K juga banyak video yang sudah di-upload 4K lalu apa namanya 3D kamera juga sudah banyak 360p juga banyak ini yang pada umumnya yang di akses di handphone itu teman-teman sudah tahu yang di akses di handphone kira-kira yang mananya tengah-tengah ini 480p ini paling aman dilihat di kualitas handphone dengan biaya data yang lumayan sedeng tidak terlalu dibanding 1080p kalau di handphone kita akses 480p 720p 1080p hampir tidak bisa dibedakan karena memang handphone kecil LCD 480p ini sama dengan format MPEG 2 MPEG 2 VOB itu 480p hampir segitu jadi teman-teman harus tahu dan resolusinya 426 240p dan seterusnya ini juga harus dibahami juga untuk format rasio untuk video di youtube karena nanti kan kita akan streamingnya juga kan di youtube untuk fs video frame rate nya contohnya kayak gini frame nya 720p itu sekian 1080p itu agak besar dan 4K akan lebih besar lagi biar lebih tahu karena nanti kan kalau kita dalam proses editing lalu dalam proses apa namanya di dalam compress bukan compress di Vmix misalkan ketika kita bikin frame kita besarkan zoom kita cropping misalkan kita harus paham juga input nya berapa kamer nya berapa sehingga ketika kita crop kita crop itu gak akan pecah gambarnya jadi seperti itu 720p segini misalkan dvd kecil lagi segini mungkin makanya dvd itu kalau diputar di tv yang gede akan bukan pecah lagi tapi blur ya karena gambar yang kecil di jembring jadi di jembring jadi besar akhirnya kan gambarnya juga kurang bagus contohnya misalnya teman-teman main di photoshop bikin gambar yang kecil download gambar kecil tapi di rubah frame nya jadi besar ya tetap ngeblur lah karena sudah gambar jadi dan photoshop ini kan gambar bukan gambar vector kalau gambar vector mau di ngapain pasti akan ngikutin tapi photoshop adalah bukan gambar vector jadi ya tetap berbeda frame rate atau frame per second adalah jumlah frame yang terdapat dalam video dalam durasi 1 detik beberapa frame rate yang umum digunakan adalah 25 24 25 30 48 50 dan 60 ya itu tergantung itunya nah ini adalah video mixer contohnya seperti ini video mixer atau switcher yang dipakai ini yang kelas yang dibawahnya tadi kalau tadi inputnya ada 12 kalau ini inputnya cukup kecil inputnya yang sebelah kiri ini cuma input 6 6 input lalu dikombinasikan dengan OBS ini ada OBS OBS ini adalah program yang free yang gratis di download dan dipakai tanpa ada batasan ya jadi ini adalah 4 input SDA kabelnya bisa panjang sampai sana HDMI-nya ada 2 bisa dipakai untuk komputer tapi apa namanya tidak ada AUX yang banyak kayak tadi ada 4 ini AUX-nya sedikit lalu yang berikutnya disini adalah Vmix Vmix ini inputnya kalau disini ada input SDA 4 input input yang lain banyak sekali karena Vmix ini dia bisa input dari video overlay dan text rolling text macam-macam disini bisa kita masukkan semuanya sebanyak-banyaknya sekuat komputer kita audio juga gitu sama dan bisa yang saya tadi omongkan dari depan bisa untuk virtual studio ada virtual studio atau virtual set nanti kapan-kapan kita akan ulas ini bentuknya monitornya ini lumayan gede ini 20 in 19,5 in monitor keyboardnya sudah kita masukkan di dalam laci ini ini sudah lengkap tinggal bawa lalu disampingnya ini ada Vmix yang kita bikin yang model kecil ini bentuknya sangat kecil ini pakai LCD laptop bentuknya kecil sekali seukuran mini PC jadi yang kita masukkan disini nanti mainboardnya hanya mini ATX atau micro ATX kecil sekali mainboardnya juga mainboard yang kecil ini inputnya biasanya kita kombinasikan dengan mixer atau bikin untuk gaming inputnya hanya 1, 2, 3 pokoknya inputnya HDMI biasanya sudah cukup yang berikutnya disini adalah mixer mixer yang kita pakai yang disini sama kita ada produk baru tapi kita belum masukkan disini karena ini video yang kita bikin materi ini materi sudah 1 bulan yang lalu nah sebelum kita masuk ke mixer video ini agak lama ini videonya bahas kita akan lanjut ke part berikutnya terima kasih sudah nonton video ini nanti kita sambung di pelajaran berikutnya saya di beras sub indo by broth3rmax